Kali ini kita berkutualang dan mereview sebuah yaitu lubang terenggiling ya. Nah inilah bentuk dari lubang terenggiling. Jadi dia sangat senang di tempat-tempat seperti ini. Di pepohonan kayu yang besar dan ada lubangnya. Lubang ini sangat besar sekali. Dan tanah-tanah sini sepertinya terangkat. Nah ini juga jalur masuknya terenggiling. Lubang dalamnya sangat besar. Dan ada lubang juga di dalam tanah. Jadi terenggiling ini di dalam satu lubang dia tidak bisa banyak. Paling banyak itu kadang dua ekor. Jadi jarang menemukan di satu lubang itu lebih daripada dua ekor. Jadi beginilah bentuk teri lubang terenggiling. Terenggiling ini hewannya hampir punah. Jadi hewan terenggiling ini adalah hewan dirindungi. Tidak boleh diburu ya. Karena sudah hampir punah. Bahkan ini memang sudah sangat sulit sekali menemukan terenggiling. Kembali lubang ini akan terasa aman dari hewan-hewan buas lainnya. Dan juga para pemburu ya. Bikinlah pertolongan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Dan ikuti terus pertolongan saya. Untuk berburu hal-hal unik dan menarik. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.